Pemirsa Hasanah, ada yang bilang bahwa saat sujud pada raka'a terakhir merupakan waktu yang paling mustajam, sehingga seringkali kita menemui orang yang sujudnya panjang saat raka'a terakhir. Apakah memang demikian? Jika benar, apakah hal ini tidak bertentangan dengan larangan mengucapkan sesuatu selain bacaan sholat pada waktu sholat? Lalu bagaimana seharusnya? Rasulullah SAW memang bersabda, sholat ini tidak boleh di dalamnya ada sesuatu dari perkataan manusia. Sholat itu hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Hadis Riwayat Muslim Hadis ini menegaskan kita tidak boleh mengucapkan sesuatu selain bacaan sholat. Akan tetapi, ini berbeda dengan berdoa dalam sholat. Karena sholat itu sendiri, hakikatnya adalah doa. Dan di dalam sholat ada tempat-tempat untuk berdoa. Salah satunya adalah ketika sujud. Berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk memperbanyak doa ketika sujud. Sebab doa yang dilakukan ketika sedang sujud adalah doa yang mustajat. Karena pada saat sujud itulah, seseorang berada di posisi paling dekat dengan Allah SWT. Sebagaimana Nabi menjelaskan dalam sabdanya. Keadaan paling dekat seorang hamba dan robnya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Maka perbanyak doa di dalamnya. Hadis Riwayat Muslim Allah SWT juga berfirman, Dan bersujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Quran Surat Al-A'laq ayat 19 Artinya ketika seseorang sujud lalu berdoa, Sebenarnya doa itu bagian dari bacaan sholat juga. Tidak merusak dan tidak membatalkan sholatnya. Karena memang ada ancuran Rasulullah untuk melakukan doa di dalam sujud. Lalu apakah terbatas pada sujud tirakah terakhir? Sebenarnya Rasulullah SAW hanya memerintahkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Dan tidak membatasinya pada sujud tirakah terakhir. Artinya sujud yang dilakukan tirakah manapun, Baik tirakah pertama, kedua, ataupun sujud tirakah terakhir, Sebenarnya juga merupakan waktu yang baik untuk berdoa. Bahkan mungkin saja seseorang memperlama sujudnya di setiap rokaat sholat. Akan tetapi memperlama sujud di rokaat terakhir ini biasanya dilakukan ketika menjadi makmum. Karena di rokaat terakhir itulah, Dia memiliki waktu untuk sedikit memperlama sujudnya untuk berdoa. Sementara di rokaat-rokaat lainnya, Dia harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh tertinggal. Sedangkan jika melaksanakan sholat sendirian, Maka silahkan memperpanjang sholatnya, Dengan memperpanjang doa dalam sujud, Atau memperpanjang bacaan sholat lainnya. Namun dengan catatan, Memperlama sujud ini jangan sampai mempersulit orang lain, Terutama dalam sholat berjamaah. Sementara itu memperpanjang doa dalam sujud ini, Sebaiknya tidak dilakukan seorang imam, Hingga menyuksahkan keadaan jemaahnya. Sebab imam diperintahkan untuk memperhatikan keadaan makmumnya ketika memimpin sholat. Barangkali jemaah di belakangnya ada yang sudah tua, Lemah, sakit, atau orang-orang yang punya hajat lain. Apabila seorang imam terlalu lama memperpanjang sujudnya, Apalagi di setiap rokaat, Maka akan menyusahkan dan merampas hak makmum yang punya hajat. Yang demikian, justru mencederai pelaksanaan sholat berjamaah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menegur Mu'az bin Jabal, Karena mengimami sholat berjamaah dan membaca surat panjang, Sehingga ada makmum yang memisahkan diri dan sholat sendirian, Agar bisa lebih cepat kembali bekerja. Ketika kabar ini sampai pada Rasulullah SAW, Rasul pun memanggil Mu'az dan bersabda, Apakah engkau hendak membuat kericuhan, wahai Mu'az? Mengapa engkau tidak membaca wasyamshi wadduha, Atau sabihismarobikal a'la? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, memperbanyak doa ketika sujud, Tidak mengapa dilakukan, Asalkan tidak sampai menyusahkan makmum. Lalu doa seperti apa yang seharusnya dibaca ketika sujud? Bolehkah kita memanjatkan doa sesuai redaksi dan hajat kita? Pada dasarnya, seseorang diperbolehkan berdoa dan meminta apa saja kepada Allah ketika dalam posisi sujud. Dengan syarat, doa dan permintaan yang dia panjatkan dalam sujud itu menggunakan bahasa Arab. Sebab, sholat adalah ibadah ritual, Di mana Allah dan Rasul memerintahkan untuk melaksanakan sholat dengan bahasa Arab. Maka, bacaan dan doa-doa yang dibaca dalam sholat juga harus menggunakan bahasa Arab. Namun akan lebih utama jika redaksi doa itu mengambil dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Wallahu'alam bisawal.